Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ana yaitu Bang Jajak tentunya ya Lagi-lagi Bang Jajak lagi, lagi-lagi Bang Jajak, Jajak lagi, Jajak lagi Nah sebelum saya mulai saya mau mengucapkan turut berduka cita Untuk ibu-ibu atau keluarga yang telah terkena musibah Di salah satu desa, kota mana itu kan yang tertabrak kereta api Himbawan untuk kalian semua ya pokoknya lihat dulu lah videonya ini Kita akan membahas tentang video-video yang agak dramatis nih Untuk kali ini kita membahas tentang kronologi-kronologi Bagaimana kok bisa sih ada orang tertabrak kereta api Gimana nih, nah warning rigger Bermain di pinggir rel 4 orang tewas tertabrak kereta fajar utama di Karawang Nah jadi ada 4 orang itu tewas tertabrak kereta api Kronologi tragedi kecelakaan kereta api Yang merenggut nyawa 4 orang terjadi di kampung Darigo Desa Panguluh Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang Jauh Barat, Minggu 22, bulan 9, 2024, pukul 7 Sekitaran 7, pukul 7 ya guys Keempat korban tewas di tempat akibat luka parah setelah ditabrak kereta api Fajar utama lurur jurusan Cirebon Jakarta Salah satu korban seorang anak kecil Ditemukan tewas dengan tersangkut di badan kereta Hingga terbawa hingga daerah Pato Bawusi, Subang Menurut kesaksian karya Kejadian tragis ini terjadi saat korban sedang bermain di rel kereta Usia berolahraga Usai berolahraga, maaf Korban 2 orang dewasa dan 2 anak-anak Yang diperkirakan masih berusia 7 tahun guys Jangan jadi ya orang tuanya ada 2 dan anaknya ada 2 juga Nah di sekitar umur sekitaran 7 tahun ya guys Kata karya di lokasi kejadian Ketika kereta Fajar utama melaju dengan kecepatan tinggi Dari arah Cirebon menuju Jakarta Para korban tidak sempat menyelamatkan diri Salah satu korban dewasa Sahaman 65 berusaha menyelamatkan kedua anak Namun akhirnya ikut terjadi korban Insiden ini Sumber Cloud Sindonews Nah jadi gini guys Orang tua yang satu ini Akan menyelamatkan Berusaha menyelamatkan anak-anak yang Lagi hampir ketabrak itu Terus Malah Anaknya Eh malah dia ikut ketabrak guys Sungguh luar biasa Tragis turut berduka cita Semoga ditempatkan di sisinya ya Amin amin Kita lihat videonya Nah yang baju hijau ini Wah emang hati Kita harus hati-hati guys Astagfirullahaladzim Jadi imbuan untuk kalian semua Janganlah ya bermain-bermain di Yang agak berbahaya gini Ya bahaya Enggak agak bahaya gitu Masya Allah Ini jadi ini ya Masya Allah Astagfirullahaladzim Masya Allah Enggak ini semenjak ada FB Pro ini Ini wah Mama-mama muda ini Mama-mama tante-tante ini Yang satu Ini agak Ya Allah Astagfirullahaladzim Keseret Masya Allah Yang baju hijau tadi Astagfirullahaladzim Nah jadi imbauan Untuk teman-teman nih Ayolah Welcome back Welcome Welcome Apa lah Lenggarani Come on Come on men Come on Come on Apalagi untuk konten kreator Ibu-ibu itu kan Insya Allah Yang jelas gitu Yang jangan menantang Maut gitu kan Ya kalau terjadi Apa-apa Kita orang Yang lihat itu Kasihan gitu Boleh lah Ibu-ibu 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 Dan lain sebagainya Tapi ya Tolonglah Kalau bikin video itu Yang masuk akal Ya masuk akal mungkin Bagi dia Tapi ya Kita gak boleh menyalahkan ya Untuk pelajaran kita semua aja Teman-teman Turut berdua kita Mari Kita doakan semua Semoga Korban-korban yang tewas itu Semoga Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Beri komentar Di bawah Doakan Amin Oke Amin Semoga masuk segera Amin Tutup sekian Dari saya Bang Jajah Tentunya Turut duka cita Saya dan keluarga Mewakili Seluruh kalian semua Mendoakan Semoga Diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Korban empat tadi Tapi ya Amin Tukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa